Halo cenggu, kembali ke my channel Di videoku kali ini ya Aku mau buat tutorial gimana Cara nambahin transisi Di aplikasi Insole Jadi aplikasi ini sebenernya kemarin udah aku Buatin video-video yang terbagi-bagi Jadi mulai dari Ngilangin watermark, aku udah buat videonya Terus apalagi ya Pokoknya banyak video-video tentang aplikasi ini Nah oke guys Sekali lagi aku mau ngasih tau ke kalian Aplikasi video dari Insole Ini kalian bisa download di App Store Maupun di Play Store Kalian bisa gunain di Iphone ataupun di Android And ya sekarang kita buka aja Aplikasinya, let's go Nah sekarang kita pilih video And baru tambah Tambah baru Aku bakal pilih video aku yang udah aku Record sebelumnya, yang mana ya Aduh aku bingung Aku pilih yang 27 detik aja And kalau udah dipilih Sekarang kita tekan yang hijau Ya berproses pula nih Lama kali Cepat lah Oh my god Oh my god Aku capek nunggunya Oke selesai Aduh lama kali sih Nah kalau udah Sekarang aku bakal ngecilin suaranya dulu Biar suara aku yang asli ini Lebih kedengaran cantik Nah oke aku bakal potong videonya Karena aku gak mau nambah video yang lain Bakalan jadi ribet Dan durasinya pas panjang And ya aku bakal potong Terus aku kasih split Dan checklist Dan aku bakal kasih potong dan split Sekali lagi Biar aku menunjukin dua transisi aja ya guys Nanti kalian milih transisi sendiri aja deh ya Aku nunjukin dua aja Nah kalau udah Kalian bisa lihat lingkaran putih Yang ada hitamnya Sekarang kita pencet Dan disini ada transisi-transisi Yang udah bisa kalian gunain Tapi kalian jangan salah Dengan transisi yang Dua baris ke bawah ini Yang super sama kesalahan Karena disitu kalian harus bayar Nih kalau gak percaya Aku bakal nunjukin ya Terus Muncul kan 12 transisi Rp59.000 Nah kayak gitu Aduh mahal banget Mahal begin dong ya Begin dong Jadi untuk yang gratis Kalian bisa gunain yang dasar Tapi kalian jangan khawatir Yang dasar ini tuh udah bagus Bagus banget Karena aku sering gunain Yang di atas aja Gratis tuh Lebih nikmat gitu rasanya Oke aku bakal gunain yang ini aja Nah untuk kalian yang Pengen memperlambat transisinya Mempercepat Kalian bisa gunain nih Yang di atas Berapa detik dia sampai 2,9 ya Nah kalian bisa gunain itu Pokoknya Dan aku bakal gunain Transis yang ini aja Oke Sekarang aku bakal Pilih transis yang kedua Transis yang kedua Dan aku bakal gunain yang ini Yang mana ya Yang mana guys Yang bagus Aku bingung juga Karena ini aku cuman Sebagai contoh ya Jangan ditiru Kalian bisa gunain Sekreatif kalian lagi Aku bakal gunain Yang ini deh kayaknya Oke sekarang kita cek list Dan kita bakal lihat Videonya kayak apa Nih muncul nih Nih transisinya Oke Berhasil ya guys And transisi kedua Oke Oke itulah Pertunjukan transisi Dari aku Untuk aplikasi InSlot Kalian gak perlu bingung lagi Gimana cara ngilangin transisinya Kak Gimana kak Cara ngilangin transisinya Kak Gampeng banget ya kan Nah untuk kalian yang Bingung Gimana cara ngilangin Watermark nih Yang ada di tepi Ini kan Sangat menganggu Dan gak bikin Profesional video kita Kalian bisa Lihat video aku Yang sebelumnya Aku udah pernah buat video Cara gimana ngapusin Watermark yang ada Di aplikasi Video InSlot Jadi tinggal kalian nonton Nonton videonya Aku gak bakal Nunjukin disini Karena kalian harus Nunjukin Bakal durasinya Bakal panjang Aduh beri-beri banget Aku ngomong sumpet deh Oke guys Sampai disitu Semoga bermanfaat Mempaat And ya itulah Gimana cara Ganti transisi Mau nambah transisi Di aplikasi InSlot Ini kalian Jadi gak perlu Khawatir lagi Gimana sih Ganti transisinya Transisinya Apa aja Dan aku udah jelasin Tadi Sekarang tinggal Kalian Gunain aja Sesuai dengan Kreativitas Dan kebutuhan Kalian Mau yang kayak gimana And ya Thank you banget Udah nonton videonya Sampai habis Jangan lupa Untuk subscribe Like, comment And share Ke seluruh Sosial media Yang kalian punya Karena itu Semua gratis Dan kalian bakal Dapat Notif video terbaru Dari aku Thank you Tadah 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 Tadah